Pencarian terhadap Rio, siswa kelas 1 sekolah menengah pertama yang tenggelam di Danau Buatan di Bekasi akhirnya membuahkan hasil. Namun naas korban ditemukan petugas SAR dalam kondisi tak bernyawa dengan badan penuh lumpur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Bekasi akhirnya menemukan jasad Rio Senin Sore. Rio adalah anak berusia 14 tahun yang tewas tenggelam di Danau Villa Indah Pulau Timah, Babelan, Kabupaten Bekasi. Setelah lebih dari 20 jam pencarian dilakukan. Kondisi Danau yang keruh dan berlumpur membuat petugas sempat kesulitan dalam proses pencarian. Namun akhirnya petugas menemukan jasad bocah kelas 1 SMP ini di dasar Danau setelah dua penyelam melakukan penyisiran. Kakek korban yang sempat melihat pencarian bahkan tak kuasa menahan tangis ketika jasad cucu kesayangannya ditemukan tak bernyawa. Sebelum ditemukan tewas, korban sebelumnya sedang bermain di pinggir danau bersama lima temannya usai bermain bola. Namun lantaran kondisi tanah licin, kemudian korban terpeleset dan jatuh hingga tenggelam. Teman korban sempat menolongnya namun posisi korban makin menjauh dan tenggelam. Dedy Beben, Pekasi